Untuk mengurai kemacetan, pemerintah Provinsi Jambi membuat atau melakukan stiker nomor lambung di kendaraan Batubara nih, supaya gak ada macet. Tapi stiker lambung Batubara nih, ini harus diwanti-wanti untuk itu semua nih lor, karena bisa dipalsukan nih. Nah, kita tengok nih pantauannya, di pantauan Bang Jack. Angkutan Batubara di Provinsi Jambi masih menuai polemik di masyarakat. Kemacetan panjang masih terus terjadi di beberapa ruas jalan Tempesi Bulian, Kabupaten Batanghari. Sekretaris daerah Provinsi Jambi Sudirman menyebutkan, stiker nomor lambung angkutan Batubara masih bisa dipalsukan. Pasalnya stiker tersebut hanya dibuat dari kertas biasa yang ditempel di kaca mobil. Sudirman meminta agar pengawasan di lapangan tetap dilakukan dengan ketat, pasalnya pada malam hari stiker tersebut kurang terlihat dari kejauhan. Namun untuk sopir yang memalsukan stiker tersebut tidak akan terdata di aplikasi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, sehingga akan berdampak buruk bagi perusahaan atau transportir. Sekdam menyebutkan, jika ada sopir yang melakukan pemalsuan stiker nomor lambung tersebut, bisa segera dilaporkan ke Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Kemudian pihaknya akan memberikan teguran kepada transportir langsung atas pelanggaran yang dilakukan. Pemasangan stiker nomor lambung tersebut sudah dilakukan sejak Jumat 13 Januari kemarin. Hal tersebut dilakukan untuk mengurai kemacetan panjang angkutan Batubara yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi. Tidak ditempel di mobil, tapi menjadi penting berikutnya adalah pengawasan. Harus ada petugas yang mengawasi itu, karena kalau tidak diawasi, apalagi dalam malam hari tidak kelihatan tuh stiker itu. Ini pengawasan oleh petugas, baik itu dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dan Kota, bisa juga nanti dibantu dengan aparat penegah hukum yang lain, termasuk polisian maupun juga dari Pol PP. Kalau seandainya nanti ada pemalsuan dari sopir, gimana? Itu dilaporkan saja, dilaporkan saja, nanti yang terkena bukan sopirnya. Ini transportirnya nanti, transportirnya akan kita berikan tindakan, supaya untuk melakukan tindakan juga transportirnya ke sopir yang telah memasukkan stiker itu. Mudah-mudahan tidak ada ya. Rian Cencen, Jek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!